Fajar belum menyingsing ketika 15 pesawat C-47 Dakota tinggal landas Pesawat-pesawat ini membawa kops pasukan khusus Barat Merah dibawa pimpinan Kapten Ekut Panglima Kendil, Lieutenant General Spur turut terbang dalam pesawat pembom B-25 Mitchell dan memberi komando langsung kepada pasukannya Tak lama berselang, lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan military oleh 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat Kitty Hawk Pasukan KST kemudian terjun dari 15 pesawat Dakota Pertempuran merebut lapangan terbang Maguwo hanya berlangsung lebih kurang 25 menit Tentara Republik Indonesia kalah jumlah, kalah persenjataan Lapangan udara Maguwo pun jatuh ke tangan pasukan Kapten Ekut Di pihak Republik Indonesia tercatat 128 tentara tewas Sedangkan di pihak Belanda tak satu pun jatuh korban jiwa Pesawat Dakota kemudian langsung menuju lapangan udara Kalibanteng, Semarang untuk menjemput dua batalion KST Barat Hijau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menjelang siang, semua personel grup tempur M sebanyak 2.600 orang Termasuk 2 batalion sejumlah 1.900 orang dari Brigade T Beserta persenjataan beratnya di bawah pimpinan kolonel DRA Van Langen Telah berkumpul di lapangan udara Mangguo Lieutenant General Spur mengerahkan sekitar 15.000 tentara Yang diperkuat dengan pesawat tempur, pesawat pembom, pesawat pengangkut, tank, altuleri, dan kendaraan angkut Dalam agresi militer Belanda II berkode sandi operasi gagak Mereka kemudian bergerak menuju Yogyakarta Dengan segenap keterbatasannya Tentara Republik Indonesia mencoba melawan Namun, maghrib itu Belanda sudah menduduki Yogyakarta Presiden Soekarno, Wapres Hatta, dan pejabat kabinet lainnya Ditangkap, dan ditahan di Gedung Agung Hari ketiga pasca serangan Kolonel DRA Van Langen Mengirimkan pasukannya untuk membawa para pemimpin Republik Indonesia ke lapangan terbang Magguo Tampak Soekarno dijemput dengan jeep oleh Kapten Postfeld Bung Karno, Sultan Saharil, dan Haji Agus Salih diasingkan ke Berastagi, kemudian Trapat Sementara Wapres Hatta dan lainnya diasingkan ke Bangka Mereka diterbangkan dengan pesawat bomber B-25 Mitchell Ini adalah suasana Yogyakarta setelah pendudukan Belanda Melalui truk suara, Belanda telah mengultimatum penduduk untuk menyerahkan senjata api Tampak personel polisi militer Indonesia menyerahkan pistol mereka di Gedung Dinas Keamanan Militer Terima kasih telah menonton! Situasi kesejahteraan Indonesia pasca Merdeka memang menjidihkan Setelah dihantam Perang Asia Pasifik, Indonesia kembali dihantam oleh Perang Mempertahankan Republik Kondisi ini membuat kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi sangat terhambat Terima kasih telah menonton! 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 Namun, apakah siasat ini membuat masyarakat Yogyakarta mendukung penjajahan kembali Belanda? Faktanya tidak! Pada 1 Maret 1949, nyata benar dukungan masyarakat Yogyakarta Sehingga tentara Republik Indonesia bisa kembali menduduki Yogyakarta Meskipun hanya 6 jam saja Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!